Halo semuanya, balik lagi bersama gue Rian C, Silverman berjuang jadi Blackman Oke guys, jadi video kali ini teman-teman ya Ada info menarik nih teman-teman ya Tapi sebelumnya teman-teman seperti biasa Jangan lupa like dulu, jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa like, ayo klik jempol katus, ayo suka silverman ya Jangan lupa juga teman-teman untuk follow instagram gue, atriantaka ada di deskripsi Jangan lupa juga kalian untuk komentar di bawah Karena di video ini ada 2 pemenang teman-teman ya Jadi gue usahakan teman-teman yang menang itu selalu Misalnya gue random di youtube comment picker Terus dia udah pernah menang Nah, dia bisa menang lagi di minggu selanjutnya Gue selalu usahain kayak gitu Jadi gak ada pemenang-menang double Kecuali lo komentar lebih dari sekali Ya lo gak bakal bisa menang gitu Jadi komentar satu kali aja di bawah Sebutkan, ya Sebutkan satu aja brother ya Satu klub di Indonesia Yang menurut kalian itu Pemain-pemainnya itu udah kayak apa ya Udah cocok lah melawan klub-klub luar gitu Kalian harus jujur dari hati kalian ya Kayak misal contoh Bang, gue menurut gue ya Bang Persipura itu kayaknya udah cocok buat lawan gini-gini-gini Soalnya dia memiliki pemain yang bagus Memiliki kompak jadi-gini bla-bla-bla gitu lah Pake alasan kalian ya Sebutin satu klub di Indonesia Yang menurut kalian tuh komposisi pemainnya mantep dah Udah bisa, apa ya Udah sesuai Bukan sesuai sih Udah ya mendekati pemain Apa Klub-klub Eropa luar gitu Pokoknya yang paling Mantep lah menurut kalian Tim dari Indonesia Klub dari Indonesia Sebutin di bawah Jangan lupa IG kalian apa ya Nanti gue random di Youtube Konfiker Jam 1 atau jam 2 pagi Oke Nah nanti Pemenangnya akan dapet Akun yang satu akun dewa Satu akun biasa Seperti biasa ya Oke Jadi ada dua pemenang Akun dewa tuh kayak gimana ya Ya misalnya CR-nya 101 Messi 101 Ada Legend Misalnya ada 78 Nah ya akun biasa kayak gimana Blackball semua Tapi ya biasa gitu ya Ya paham lah ya Oke Itu aja Nah sekarang gue langsung aja Kasih informasinya temen-temen ya Kita buka dulu di ini Mykonami.com Nah ini Nah disini kan ada Bla-bla-bla Ya jangan lupa Jangan lupa di like dulu temen-temen ya Di like dulu ya Karena kalian gak nge-like Kalian gak nonton sampai habis Pokoknya ketahuan durasi Tonton berapa temen-temen Di like dulu Ayo Jangan lupa Silverman Squad Like video ini dulu Oke Disini ada informasi E-Football Pro Berakhirnya Liga Dan dimulainya babak piala Jadi kami telah memutuskan Untuk mengakhiri Liga E-Football Pro Lebih awal Pada akhir match day 5 Hadiah yang diterima oleh Setiap tim dan pemain Akan ditentukan oleh Posisi mereka pada akhir babak Liga Nah Sebagai Turnamen alternatif Kami akan menyelenggarakan Piala E-Football Pro Selama turnamen Setiap pemain yang dipilih Sebagai MVP Dan setiap pemain yang mencetak gol terbaik Akan mendapatkan hadiah Senila 10.000 euro Dan hadiah total Senila 250.000 euro Laga kediadakan secara online Dan akan menuntukkan klub nomor 1 Tahun ini Penyisian grup 1 Hari 1 Streaming dijadwalkan 18 Juli 2020 Penyisian grup hari 2 Itu 24 Juli Babak gubur Eh babak gubur Babak gubur Babak gugur Babak gugur Streaming dijadwalkan 31 Juli 2020 Ya Kami juga sedang Rencana Ini dengerin baik Kami juga sedang Merencanakan kampanye Yang memberi hadiah Kepada pengguna Yang menonton laga Dan memprediksi pemenang Paham gak maksudnya guys Jadi gini guys ya Jadi Jangan lewatkan pembaruan Pastikan untuk bergabung dalam keseluruhan Jadi gini guys Jadi nanti Kemungkinan akan ada Sistem seperti ini Teman-teman Lihat baik-baik ya Ya Jadi sistem bubur tadi Oke Jadi kayak gini Ini kemungkinan Akan seperti ini lagi Teman-teman Jadi Kita akan mendapatkan coin Tapi dengan Syarat-syarat tertentu Jadi kayak gini Nanti Mendekati tanggal Yang tadi disebutkan Itu akan ada Yang namanya itu Pilihan kita Atau tim favorit kita Nanti ya Tapi pas Deket-deket Apa Tanggal-tanggal tadi Itu ya Nanti kita bisa pilih Kemudian kita bisa nonton Jadi gini Misal contoh Contoh ya Contoh kalian pilih MU menang Misal kalian Milih tim MU gitu ya Nanti ya Nah kalau MU menang Misalnya lawan apa ya MU lawan Siti Gitu Kalau MU menang Yang kalian dapat 100 coin Ya Ini kalau MU menang nih Contoh kalian milih MU Kemudian kalau MU nya Lawan Siti Golin 3 Kalian tanpa tambahan 150 coin Jadi total Kalian udah dapat 250 coin gratis Contoh tuh temen-temen Ya Kalau MU menang Terus MU Golin 3 coin Kenapa Eh 3 gold Kenapa Karena tiap gold Itu dihitungnya Tiap gold itu Dihitung 50 coin Tiap gold dihitung 50 coin Ya Nah Goal pertama laga Misalnya MU golin duluan Kan 3-0 Nah MU golin tuh MU golin Goal pertama Dapat tambahan 50 coin Jadi kita total Udah dapat 300 coin Yang 150 Dari 3 gold Yang 100 Dari MU menang Yang 50 Dari MU yang golin pertama Kalau misalnya Hasil akhir 31 31 MU 3 Siti 1 Tapi Siti duluan Yang golin Nah jadi kita Ngedapet 50 coin Karena 50 coin Ke yang Siti Karena dia golin duluan Paham ya Nah Itu misalnya Contoh ya Tadi MU golin duluan Total akhir 3-0 MU menang Jadi udah 300 coin Kita dapet Nah Misalnya dari 3-0 Itu ada Gold MU Yang dari tendangan bebas Ya Oke Nah itu Kita dapet Tambahan 50 coin lagi Jadi kita udah punya 350 coin Misalnya dari 3-0 3 goal MU itu Ada 1 yang tendangan bebas Itu ya Dapet tambahan 50 coin lagi Kalau ada 2 Yang dari tendangan bebas Goalnya Berarti kita dapet tambahan 100 coin Oke Jadi kita hitungannya dulu ya Jadi misalnya Ada 1 dari tendangan bebas Jadi kita udah total Dapet 350 coin Kalau 3-0 Hasilnya Kalau 5-0 Beda lagi Dapet tambah Banyak lagi Kita Nah ini Seumpam aja ya Kemudian Goal yang dicetak Dari tendangan sudut Dapet lagi 50 coin Kita teman-teman Ya Misalnya kita MU ada goal in Dari 3-0 1 dari tendangan bebas 1 dari tendangan sudut Ya Jadi dia Nendang sudut Terus sundul gitu ya Nah itu kita dapat Tambahan 50 coin Jadi total kita udah Dapet 400 coin Ini kalau kondisinya 3-0 guys ya Kita udah dapet 400 coin gratis Itu kondisinya Kalau menang 3-0 MU nya Kemudian ada dari Tendangan sudut 1 Tendangan bebas 1 Ya Meskipun finalis kalah Kamu akan tetap Menerima coin Misalnya contoh tadi Yang gue sebut Misalnya tadi Yang gue sebut MU lawan Siti Kalian dukungnya Siti misalnya Kalian pilih Siti gitu ya Nah Siti kalah Misalnya 3-1 Kalahnya sama MU Nah Abis itu Kita dapet coin Kita tetap dapet Dari Goal Siti tadi Ya Siti goalin berapa 1 Nah berarti Kita dapet 50 coin Dan juga Siti itu goalin Duluan gitu Goal pertama itu Dari Siti gitu Kan meskipun kali 31 Tapi Satunya itu Siti duluan yang Goalin gitu ya Sebelum MU 3 kali goalin Siti duluan Nah kita Tetap dapet tambahan lagi Siti nya 50 coin Karena dia goal pertama Jadi kita Meskipun kalah Tetap dapet coin Oke Misalnya Kalahnya itu 5-4 Siti kalah 4 Siti goalin 4 MU 5 Kan kalah tuh Nah kita tetap dapet coin Berapa Dapet 200 coin Kenapa Karena Siti goalin 4 Tiap goal dihitungnya 50 Oke Tiap goal dihitungnya 50 coin Nah tapi dari 4 itu Siti ada goal dari tendangan bebas juga Ya ditambah lagi Misalnya ada 1 dari tendangan bebas Jadi kita tetap dapet 250 coin gitu Jadi ini Coin-coin ini Bisa sampai ribuan coin guys ya Kita bisa gratis ribuan coin gitu Kalau misalnya MU goalinnya itu berapa ya Misalnya kalian pilih Juventus gitu Misalnya kalian pilih Juventus nih Juventus melawan Barca Kalian milih nantinya Kalian pilih Juventus gitu Nah Juventus goalin misalnya itu berapa ya 10-0 gitu ya Satunya 50 kan ya Satu goal kan 50 Ini goal Lawan Barca nih 10-0 lah Contohnya nih teman-teman Contoh Kita udah dapet 500 coin tuh Dari 10-0 Plus Juventus menang Dapet 100 coin lagi Udah dapet 600 coin Terus di 10-0 itu Ada 2 yang tendangan bebas Tambah 50-50 700 coin Gitu ya Ada dari tendangan sudut juga Goal yang tadi Juventus 2 biji Tadi dapet-dapet 800 coin gitu ya Ini sebenarnya Tergantung teman-temannya Dari coin Jumlah coin-coin ini Tergantung dari Pas nanti Pas final Eh pas final Pas nanti pas pertandingan guys ya Ini Ini Ibaratnya apa ya Random Kita bisa dapet coinnya Berapapun itu random Teman-teman ya Kalau tim yang kita dukung Kita misalnya Tim yang kita dukung Dia kalah dan dia gak golin Kita gak dapet coin Tapi kalau misalnya Tim yang kita dukung kalah Tapi dia golin Kita dapet coin Teman-teman Ya Dia golinnya 4 5 6 Meskipun kalah Kita dapet coin terus Gitu ya Golin 6 biji Berarti kita dapet coin Berapa 300 Gitu Karena 1 golin dihitung 50 Gitu ya Dan dia yang golin pertama Meskipun kalah Tapi dia yang golin pertama kali Kita dapet tambah lagi 50 coin Jadi Jadi adi-adea coin ini guys Kalau kalian mau tau Ini tuh Apa ya Enggak tentu Gitu ya Oke Nah ini nanti Oke Hadiah ini Nanti hubungannya sama yang tadi Teman-teman Kemungkinan nama yang ini Teman-teman Apa hubungannya sama Yang tanggal-tanggal ini Jadi nanti Jadi nanti di tanggal-tanggal yang ini Itu nanti bakalan ada Kayak apa ya Kayak kita di Pes kita Di inbox kita Nanti ada pilihan Untuk kita itu Tonton disini Gitu Nanti kita klik link biru Terus kalian pilih mana Kalian pilih tim apa Nanti ada tuh Misalnya contohnya MU lawan Barka Gitu Kalian pilih Barka Klik di Barkanya Ya Klik di Barka Terus tonton gitu ya Nah nanti Kalian kalau misalnya Barka yang menang Kayak tadi Hadiah-hadiahnya Kalau Barkanya menang Kalian dapet 100 koin Kalau Barkanya kalah Kalian gak dapet koin Tapi kalau Barka Kalian gak dapet koin 3-0 Kalian tetap dapet koin 150 Gitu ya Paham ya guys ya Karena tiap gol dihitung 50 Terus Barka yang Golin pertama Ya berarti Tambahan lagi 50 Jadi 200 koin Dapet gratis Itu meskipun kalah tuh guys Ya Nah kalau Barkanya menang Kalian dapet tambahan lagi 100 koin gitu Jadi Koin-koinnya itu Gak tentu guys Koin-koinnya Gak apa ya Gak tentu Kita dapet berapa koin Tergantung nanti Permainan Dari tim yang kita dukung itu Ya Ini penyisian grup hari 1 Jadwalnya 18 Juli 2020 Penyisian grup hari 2 Jadwalnya 24 Juli 2020 Babak gugurnya 31 Juli 2020 Nah ini Waktu itu Hampir sama kayak gini Kami juga sedang Merencarakan kampanye Memberi hadiah kepada Pengguna yang menonton Dan memprediksi pemenang Gitu Paham ya Jadi ya seperti itu Temen-temen Paham ya guys Oke Jadi nanti kita dapet Koin yang tidak tentu Sekali lagi Kalian bisa dapet 1000 koin Kalau tim yang kalian dukung itu Bener-bener lagi gacor Bisa aja 1000 koin Mungkin gak menutup kemungkinan Mungkin gak menutup kemungkinan 10-0 11-0 5-0 7-0 3-0 Atau 10-10 Atau 10-9 Hasilnya Atau 5-4 7-7 Namanya Bola kan Kita gak ada yang tahu Kita bola gak ada yang tahu Nah itu hadiah itu random Sekali lagi hadiahnya random Berapa koin yang kita dapet Tergantung performa team yang kita dukung Tergantung performa team yang kita dukung itu Oke Jadi sekali lagi ini adalah Contoh perhitungannya yang seperti ini Seperti yang waktu itu Seperti gini juga kan ya 100 koin menang Kalau goalin 50 koin Kalau goal pertama laga 50 koin Goal tenangan bebas tambah 50 koin Goal yang dicetak deh Jadi bisa aja kita dapet 1000 koin Bisa aja kita gak dapet koin sama sekali Kalau tim yang kita dukung kalah Dan gak goalin sama sekali Kalau tim yang kita dukung menang Dan dia goalin banyak Kemudian dia ada goal tenangan bebas Ada goal tenangan sudut Ada dia goalin pertama laga Wah itu makin banyak lagi koinnya guys Jadi Ya itu semua tergantung tim yang kita dukung Oke Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini Thanks for watching See you next time Bye bye